Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura Edisi Hadis Lasa, tanggal 4 Oktober 2022 Hari ini Gereja Semester merayakan Pesta Santo Franciscus dari Asisi Pendiri Ordo Saudara-saudara Dina Mengawali hari yang baru ini kami hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak sumber kasih setia Engkau telah memanggil Santo Franciscus Untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus Yang rela mengorbankan dirinya demi manusia Semoga kami mampu mengikuti Putramu Dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama Bersabdala ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Semoga semangat telah dan kerendahan hati Sebagaimana yang diajarkan oleh Santo Franciscus dari Asisi Semakin menjiwai seluruh kehidupan umatmu Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar Dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Pasal 10 ayat 38 sampai 42 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Dalam perjalanan ke Yerusalem Yesda murid-muridnya tiba di sebuah kampung Seorang wanita bernama Martha Menerima dia di rumahnya Wanita itu mempunyai seorang saudara Yang bernama Maria Maria itu duduk di dekat kaki tukan Dan terus mendengarkan sabdanya Tetapi Martha sangat sibuk melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidakkah Tuhan peduli Bahwa saudariku membiarkan daku Melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Tetapi Yes menjawabnya Martha Martha Engkau khawatir dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Padahal Hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil Daripadanya Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Melalui bacaan Injil Yang baru saja kita bersama Pada pesta peringatan Santo Francisco Dari Asisi Yang baru saja kita dengar Kita diajak Untuk merenungkan Tentang keseimbangan Dalam hidup kita Sebagai umat berimat Maria dan Martha Sungguh dekat Dengan Yesus Namun Yang menarik adalah Yesus ingin memberikan Pelajaran kepada kita Karakter dari kedua wanita ini Sangat berbeda Ketika Yesus datang Maria duduk manis Mendengarkan Yesus Yang mengajar Sedangkan Martha sibuk melayani Dia mempersiapkan segala-galanya Ada kesan Yesus agak membela Maria Hal itu Kalau kita simak Dari kata-kata Yesus Martha Martha Kamu Menyebukkan dirimu Dengan segala sesuatu Lihat Maria Dia sudah memilih Yang terbaik Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Apakah Dengan mengatakan demikian Yesus ingin mengatakan Bahwa kita Tidak usah bekerja Hanya sibuk mendengarkan Firman Tuhan Tentu Saja tidak Yesus mengajarkan Kesimbangan Dalam hidup kita Sebagai Orang-orang beriman Antara kerja Dan sembah bakti Kepada Tuhan Harus seimbang Karena itu Ada sembahnya yang terkenal Yang diperkenalkan oleh Santo Abbas Benediktus Yang kemudian Terkenal sampai sekarang Yaitu Ora Et Labora Berdoa Dan bekerja Demikian kata Pepata Latih yang sudah Sangat tua Ketika Menghadapi Persoalan dalam hidup Tidak akan Pernah selesai Kalau kita Hanya Terusan Menangis Tanpa Berusaha Bangkit Dan mencari Solusi Kita harus Berbuat sesuatu Sehingga kita Mampu Mengatasi Persoalan Itu Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Namun Kita juga Tidak boleh Sombong Hanya Mengandalkan Usaha Sendiri Tanpa Melibatkan Tuhan Dari Maria Dalam Cerita Injil Pada hari ini Kita Belajar Untuk Setia Mendengarkan Firman Tuhan Tanpa Terjebak Dalam Aktivisme Sebab Seringkali Kita Merasa Dan Berpandangan Bahwa Dengan Berbuat Baik Atau Melayani Sama Itu Sudah Cukup Bagi Kita Tuhan Sendiri Meminta Kita Agar Pelayanan Kita Sungguh Sungguh Bersumber Dari Keintiman Relasi Kita Dengannya Yang Dibangun Melalui Doa Dan Setia Merenungkan Firman Tuhan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Disaman Sekarang Kita Diajak Untuk Menseimbangkan Atau Menyeimbangkan Hidup Rohani Kita Antara Duduk Berlutu Di Hidupan Tuhan Mendengar Dan Merenungkan Sabda Tuhan Dan Kemudian Pergi Mewujud Nyatakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Tuhan Dalam Sabdanya Itu Hendaklah Seimbang Antara Berdoa Dan Bekerja Dapat Kita Umpamakan Dengan Dua Sisi Mata Uang Yang Berbeda Tapi Tidak Bisa Dipisahkan Satu Sama Lain Bayangkanlah Bila Mana Sisi Satu Sisi Mata Uang Itu Tidak Ada Maka Uang Itu Pasti Tidak Laku Dan Tidak Bisa Dipakai Maka Demikian Pernah Halnya Dalam Hidup Kita Sebagai Orang Orang Beriman Antara Berdoa Dan Bekerja Hendaklah Kita Seimbangkan Dengan Berdoa Kita Menjalin Relasi Yang Intim Dengan Allah Kita Mendengarkan Apa Yang Tuhan Kehendaki Kepada Kita Lalu Apa Yang Tuhan Perintahkan Kepada Kita Kita Wujud Nyatakan Dalam Kegiatan Yang Nyata Melalui Pekerjaan Pekerjaan Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Maka Mari Dalam Seluruh Kehidupan Kita Para Saudara Saudara Yang Terkasih Kita Terus Berjuang Untuk Berdoa Dan Bekerja Semoga Kita Semakin Layak Disebut Sebagai Murid-murid Yesus Yang Sejati Yang Hidup Disaman Sekarang Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Terima Tuhan Tuhan selamat menikmati